Hai guys, kembali lagi dengan Review Gadget ke Review Gadget yang memasukkan perbandingan 2 buah tablet dari Samsung Galaxy Tab A8 2022 vs Xiaomi Pad 5 seperti apa perbandingan 2 buah tablet ini? pastikan kalian tonton sampai habis ya guys tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya dan follow sosial media Review Gadget ya guys jadi mari kita lakukan perbandingan 2 buah tablet ini manakah yang lebih worth it untuk kalian beli? manakah yang lebih oke? pastikan kalian tonton sampai habis ya guys oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbandingan 2 buah tablet dimana ini adalah Xiaomi Pad 5 dan ini adalah Samsung Galaxy Tab A8 2022 jadi kenapa kita lakukan perbandingan 2 buah tablet ini? karena yang untuk versi yang kita bandingkan ini adalah Tab A8 yang versi RAM 4GB, 118GB di harga 4,5 jutaan sedangkan Xiaomi Pad 5 di harga 4,99 jutaan jadi kita bandingkan ke 2 buah tablet ini kenapa? karena kita melihat ini harganya mirip-mirip dan kita ingin bandingkan mungkin akan menjadi pertanyaan bagi sebagian besar orang untuk membeli tablet mana yang lebih oke buat kalian jadi kita bahas ya guys tapi kita tidak akan bahas dari kelebihan kekurangannya tapi kita akan bagi per kategori dan supaya akan memudahkan kalian kira-kira kalian akan lebih butuh dimananya ya guys jadi kita akan bandingkan dari kategori pertama adalah kategori performance dimana Xiaomi Pad 5 menggunakan prosesor Snapdragon 860 sedangkan Samsung Galaxy Tab A8 2022 menggunakan Unicef Tiger T6178 jadi ini memang prosesornya beda ya guys jadi kalau kita bandingkan secara langsung secara performance jelas unggulan di Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Galaxy Tab A8 2022 jadi ini kalau misalnya kita bandingkan secara performance hari-hari sebenarnya tidak terlalu kerasa signifikan beda ya guys kalau kalian cuma gunakan buat sosial media kalian cuma gunakan buat entertainment sebenarnya kedua buat tablet ini sama-sama aja secara performance tidak terasa banget bedanya guys kalau bedanya itu kalau misalnya kalian pakai buat gaming ya guys jadi kalau misalnya kita kemarin coba buat gaming di kedua buat tablet ini mendapatkan setting grafis yang berbeda dimana Xiaomi Pad 5 jelas dia punya setting grafis yang lebih tinggi karena dia menggunakan prosesor Snapdragon 860 yang merupakan adalah prosesor flagship beberapa tahun yang lalu tapi menurut saya sih secara performance hari-hari sebenarnya tidak beda jauh tapi karena kita berbicara performance secara keseluruhan maka Xiaomi Pad 5 lebih unggul daripada Samsung Galaxy Tab A8 2022 ya guys kemudian kalau misalnya kita berbicara secara layar kalau kita bandingkan secara layar banget guys jadi layar ini dimana di Xiaomi itu menggunakan layar lebih besar daripada resolusi Full HD Plus ya guys dimana dia punya refresh rate 120Hz sedangkan Samsung dia menggunakan layar Full HD Plus dengan refresh rate hanya 60Hz jadi kalau misalnya kalian tanya bagusan mana secara layar kita akan memilih untuk punya Xiaomi Pad 5 dimana dia punya refresh rate lebih tinggi yang dimana itu akan membantu kalian kalau misalnya kalian mau buat stylus dan lain sebagainya itu akan lebih minim latensinya ya guys karena refresh rate-nya lebih tinggi dibandingkan Samsung tapi untuk overall sebenarnya kedua buah tablet ini punya layar yang sama-sama bagus memang secara ketajaman kalau kalian perhatikan secara detail disini Xiaomi Pad 5 jelas lebih unggul jauh lebih unggul secara tajam gambarnya layarnya ya guys daripada Samsung Tab A8 2022 karena DPN-nya juga lebih tinggi dibandingkan Samsung jadi ya disini pemenangnya jelas Xiaomi Pad 5 daripada Samsung Tab A8 2022 ya guys kemudian kita akan bandingkan secara kamera jadi kalau kita buka secara kamera disini itu terdapat perbedaan guys jadi kalau misalnya kalian lihat posisinya disini Samsung Tab A8 2022 kameranya di posisi sebelah sini sedangkan Xiaomi Pad 5 posisinya di sebelah sini jadi itu menurut saya akan menguntungkan sebagian besar orang kalau misalnya posisi kameranya di sebelah sini kalau kalian lihat secara wide-nya ini mirip-mirip aja secara wide-nya kurang lebih mirip-mirip aja cuma ini karena beda posisi aja tapi kalau misalnya kalian perhatikan secara kualitas gambar disini stabilan di Xiaomi Pad 5 jelas karena itu juga pengaruh dari prosesornya yang ISP-nya memang bagus untuk kamera sedangkan Samsung Tab A8 memang agak sedikit terbatas ya guys secara kualitas kamera dibandingkan Xiaomi Pad 5 kalau kalian perhatikan secara sekilas disini kalian bisa kelihatan ya beda warna, beda color nah yang mendekati akurasi warna sebenarnya adalah di Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Tab A8 2022 secara dynamic race juga lebih stabilan di Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Tab A8 2022 kurang lebih jadi pemenangnya adalah Xiaomi Pad 5 dari sisi kameranya ya guys oke guys sektor berikutnya adalah sektor speaker di kedua buah tablet dimana kedua buah tablet itu sama-sama memiliki quad speaker jadi kalau kalian perhatikan di bagian atas ini ada dua-dua di bagian bawah juga ada dua-dua jadi kurang lebih sama saja sama-sama punya quad speaker dimana disini sudah dilengkapi oleh Dolby Atmos keduanya tapi kalau yang di Xiaomi dia sudah ada Dolby Atmos Vision jadi dia ada Dolby Vision Atmos jadi dia secara kualitas speaker memang kedua buah tablet ini punya speaker yang bagus ya guys tapi menurut saya memang pemenangnya adalah di Xiaomi Pad 5 secara kualitas suaranya memang lebih superior dibandingkan punyanya Samsung Tab A8 memang Xiaomi memang good job banget ya guys jadi dari tadi kita bicara secara kebanyakan fiturnya itu memang lebih unggul di Xiaomi daripada Samsung secara harga juga cuma beda sedikit ya guys daripada Samsung ya kurang lebih seperti itu untuk kategori speaker memang pemenangnya adalah Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Tab A8 2022 ya guys kemudian kalau kita berbicara secara battery life jadi kalau misalnya kita berbicara secara battery life kalau battery life disini jelas disini pemenangnya adalah Xiaomi Pad 5 kenapa saya bisa bilang pemenangnya Xiaomi Pad 5? karena kapasitas baterai yang diberikan ini beda 2000 mAh guys jadi di Samsung itu nggak sampai 7000 mAh sedangkan di Xiaomi itu sekitar 8000 lebih ya guys untuk baterainya jadi secara battery life itu hampir beda hampir 2000 mAh jadi secara battery life pasti akan lebih iritan di Xiaomi Pad 5 jadi ya pemenangnya jelas Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Tab A8 2022 guys kemudian kita berbicara secara build quality dan desainnya jadi secara build quality kedua buah tablet ini memiliki build quality yang sama-sama bagus hanya-hanya-hanya disini di Xiaomi Pad 5 itu lebih unggul karena dia punya build quality yang lebih berkesan premium dibandingkan Samsung Tab A8 2022 dimana dia juga punya case khusus yang ada keyboardnya ada stylus khusus yang punya Xiaomi Pad 5 jadi untuk secara build quality disini memang pemenangnya adalah Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Tab A8 2022 guys oke guys kita berbicara secara software disini secara software sebenarnya kalau kita bicara software kedua buah tablet Android ini dimana Samsung ataupun Xiaomi itu sama-sama punya softwarenya masing-masing tapi disini memang secara software itu menurut saya lebih superioran di Xiaomi daripada Samsung karena dia punya PC Mode dimana PC Mode ini kalian bisa download aplikasinya dari pihak ketiga dari Google maksud saya karena dia harus kalian download karena tidak disediakan resmi dari Xiaomi Indonesia sedangkan Samsung Tab A8 2022 tidak memiliki Dex Mode atau PC Mode tersebut itu sangat disayangkan keduanya sama-sama mendukung screencast ke proyektor tapi keduanya juga sama-sama tidak mendukung apa namanya display out jadi tidak mendukung USB Type-C ke HDMI tidak mendukung terus kemudian keduanya juga sudah mendukung face unlock jadi kalau kalian tanya face unlocknya ada ada keduanya juga tidak punya fingerprint scanner kemudian kalau misalnya kalian tanya juga dari sisi update sering update software atau tidak menurut saya di Samsung lebih unggul secara update softwarenya tapi overall secara software tadi kita banyak yang kita masukin ya tambahannya secara software itu memang menurut saya lebih unggulan di Xiaomi Pad 5 sejak MIUI 13 itu dia lebih unggul daripada Samsung Tab A8 2022 kemudian kalau kita bandingkan secara waktu charging di tablet kedua buat tablet ini waktu charging di Xiaomi itu cukup waktu sekitar 2 jam setengah itu sudah full untuk kapasitas baterai sekitar 8000 mAh itu nice banget guys kalau sedangkan Samsung itu butuh waktu 4 jam untuk baterai di kapasitas 6800 sekian dimana itu sangat disayangkan banget jadi memang waktu charging memang disini unggulnya di Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Tab A8 2022 ya guys kemudian dari sisi konektivitas dan ketersediaan slot microSD disini jelas pemenangnya adalah Samsung Tab A8 2022 jadi dia masih bisa pakai SIM card plus microSD sedangkan Xiaomi Pad 5 sudah tidak bisa pakai SIM card tidak bisa tambah microSD tapi disini kalau kalian perlu ketahuin bahwa storage si Xiaomi Pad 5 itu sudah pakai storage 256GB sedangkan di Samsung dia pakai storage 128GB beda 2 kali lipat sedangkan microSD 128GB sendiri itu bisa lebih dari Rp300.000 sampai Rp400.000 lebih guys karena lebih mahal jadi kalau saya bilang ya kalau kalian tidak butuh SIM card tidak butuh maksudnya konektivitas langsung di tablet kalian bisa pakai tethering atau pakai Mifi atau pakai Wifi portable maka Xiaomi Pad 5 mungkin nggak akan jadi masalah tapi kalau kalian mau on the go kalian nggak mau repot tethering kalian nggak perlu repot mau beli Mifi dan lain sebagainya ya Samsung Tab A8 2022 itu bisa jadi pilihan kalian ya guys kalau dari sisi konektivitas kemudian kalau kita bandingkan kedua buah tablet di harga Rp4.000.000an ya guys Rp5.000.000 kurang sedikit lah untuk Xiaomi Pad 5 ini itu secara fungsional tablet kalian mau pakai buat office kedua buah tablet ini itu sama-sama bagus banget nggak ada masalah tidak ada lag tidak ada maksudnya kendala secara performance oke banget kalian mau pakai Microsoft Office silahkan kalian mau pakai WPS Office silahkan terserah kalian kalau kalian pakai Microsoft Office silahkan nanggilan yang Office 365 terus kemudian kalau misalnya kalian mau pakai social media juga kedua buah tablet tidak ada masalah tapi di sini kalau kalian pakai Zoom jadi di sini kalau misalnya kalian pakai Zoom ini kita sudah coba di sini juga kita sudah sempat coba saya lupa di mana aplikasinya ini Zoom sama-sama Zoom di sini satu-satunya tablet Android yang sudah pernah kita coba sampai sekarang di bawah harga Rp5.000.000 yang bisa virtual background hanya Xiaomi Pad 5 jadi untuk Samsung Tab A8 2022 masih belum bisa guys jadi kalau kalian butuh virtual background silahkan ambil Xiaomi Pad 5 kalau kalian nggak butuh ya Tab A8 2022 mungkin cukup buat kalian kurang lebih seperti itu kita akan masuk ke closing setelah ini untuk menyimpulkan kedua buah tablet ini seperti apa mana yang kira-kira lebih cocok buat kalian mana yang kira-kira oke buat kalian nanti silahkan tulis melalui kalian ke komentar ya guys oke guys terima kasih sudah menonton video ini merupakan bagaimana kualitas perbandingan dua buah tablet ini apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian silahkan tulis melalui kalian ke komentar kalau merupakan video sendiri untuk overall memang pemandangnya adalah Xiaomi Pad 5 dibandingkan Samsung Galaxy Tab A8 2022 tapi kalau memang kalian butuh untuk konektivitas mobile secara pakai SIM card maka Tab A8 2022 yang lebih unggul daripada Xiaomi Pad 5 tapi untuk overall penggunaan sehari-hari kedua buah tablet ini sama-sama bagusnya ya guys jadi nggak ada masalah kalau kalian mau pilih Samsung ya silahkan kalian mau pilih Xiaomi silahkan tapi kalau kalian mau pakai buat gaming ataupun kalian memang spesifik mau kerja buat editing video Xiaomi Pad 5 memang yang akan menjadi pilihan utama ya guys dan ini adalah pendapat dari V-Gadget mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian tidak masalah silahkan tulis melalui kalian ke komentar dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike aja kalau kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys oke guys bye-bye bye-bye selamat menikmati